Intro Film ini diawali dengan adegan yang memperlihatkan perseteruan antara dua wanita Mereka adalah aktivis perlindungan hewan yang bernama Hena Kapur dan Bobby Kapur Sekalipun saudara sepupu, kedua gadis ini memang tidak pernah akur Tidak hanya anak, ibu dan ayah mereka juga selalu berseteru seperti anjing dan kucing Tuan Dabu Kapur adalah kakak laki-laki dari Cintu Kapur Mereka merupakan pengusaha kaya di Inggris Mereka berdua berkompetisi untuk menjadi yang terbaik dengan cara yang saling menjatuhkan satu sama yang lain Keduanya sesumbar akan menikahkan putri mereka dengan orang terkaya di Inggris Ada seorang pria bernama Akri Pasta Pasta mengambil keuntungan dari situasi perseteruan keluarga Kapur Ia membuka jasa biro jodoh Cintu Kapur meminta bantuan Pasta untuk mencari jodoh putrinya yang bernama Hena Cintu ingin putrinya menikah dengan anak pengusaha kaya yang ada di Inggris Pasta mengaku siap mencarikan jodoh anak Cintu dengan syarat ia meminta bayaran Tetapi mendadak Pasta ditelepon oleh Dabu Kapur Pasta buru-buru pergi meninggalkan Tuan Cintu dengan alasan ia ingin ke toilet Setelah itu ia menyelinap ke rumah Dabu melalui jendela Kebetulan rumah Dabu dan Cintu berdampingan Tuan Dabu ternyata meminta hal yang sama Ia ingin putrinya Bobby Kapur menikah dengan anak orang kaya di kota London Dabu bahkan siap membayar pasta dua kali lipat dari bayaran yang diberikan Cintu Ada seorang pemuda bernama Jay Jay menyukai gadis bernama Parul Hari itu ia ingin menyatakan cintanya kepada Parul Tetapi mendadak Jay ditelepon oleh ayahnya Jay ternyata sudah dijodohkan dengan gadis pilihan orang tuanya Karena tidak ingin menyakiti hati orang tuanya Jay batal menyatakan cintanya kepada Parul Pasta membawa orang tua Jay untuk bertemu dengan Tuan Cintu Setelah mengetahui jika Jay adalah anak tiri Cintu meradang Ia membentak ayah tiri Jay yang jantungan dan mencacimaki ibunya Setelah itu ia mengusir mereka semua Tuan Cintu Kapur hanya mau anaknya Hena menikah dengan anak dari orang kaya seperti Tuan JD Jolly memiliki kekasih seorang model yang bernama Jello Ia takut memperkenalkan kekasihnya ini kepada ayahnya JD Jolly kemudian memaksa dirinya untuk mengutarakan niatnya itu Bahwa ia memiliki pacar Tetapi belum sempat ia mengatakan semua itu Tuan JD segera memotong ucapan Jolly Tuan JD mengatakan bahwa Jolly sudah memiliki pasangan Dan ia dijodohkan dengan putri sahabatnya sendiri yaitu Tuan Batuk Patel Tuan Cintu Kapur ingin memiliki menantu kaya seperti anaknya Tuan JD Kebetulan Jay berteman baik dengan Jolly Anaknya Tuan JD Jay ingin balas dendam karena ayahnya masuk rumah sakit Akibat dibentak oleh Tuan Cintu Jay meminta bantuan temannya Jolly untuk mengerjai keluarga Cintu Kapur Jolly diminta untuk berpura-pura menerima pernikahan Tetapi setelahnya ia harus membatalkan pernikahan itu Supaya mempermalukan keluarga Kapur Jolly siap membantu Jay Tetapi ia tidak mau terjun langsung ke lapangan Sebagai penggantinya Ia mengirim seorang yang jago dalam hal tipu menipu Pria itu bernama Max Max adalah seorang pencuri dan penipu ulung Ia setuju dengan tawaran Jay dan Jolly dengan syarat Max harus dibayar sebesar 50 ribu ponsterling Kesepakatan pun terjadi Max akhirnya datang ke rumah Tuan Kapur Ia menyamar menjadi Jolly Sedangkan Jay menyamar menjadi sopir pribadi Max Mereka bersandiwara seolah-olah mobil Max mogok Kebetulan yang keluar adalah Tuan Dabu Kapur Mengetahui jika Max adalah Jolly Anak seorang milioner Tuan Dabu segera menawarkan Max untuk mampir ke rumahnya Ketika mereka masuk ke dalam Max bertemu dengan puteri Tuan Dabu Kapur Yang bernama Bobby Kapur Max membanggakan dirinya Ia mengenakan jaket dan ikat pinggang Yang terbuat dari kulit hewan dan harganya mahal Bukannya tertarik Bobby justru memarahi Max Karena Bobby tidak suka dengan orang yang menyakiti binatang Dan menggunakan produk dari kulit hewan Max bersedih dimarahi Bobby Tuan Dabu Kapur Kemudian mengajak Max Untuk makan dan minum di rumahnya Mereka mabuk dan tertidur di sana Cintu Kapur marah-marah Karena properti miliknya diganggu oleh Tuan Dabu Kapur Setelah bertemu dengan Dabu Kapur Jay dan Max akhirnya sadar Jika mereka itu salah sasaran Karena orang yang mengusir ayah Jay Bukanlah Tuan Dabu Kapur Melainkan Cintu Kapur Ternyata mereka balas dendam kepada orang yang salah Karena itulah Jay dan Jolie kembali menyusun rencana lain Mereka mencari satu pemuda lagi Untuk menipu Tuan Cintu Kapur Dan pemuda itu adalah Sunny Sunny tinggal di sebuah rumah karavan Rumah Sunny goyang-goyang Mereka harus bergerak dengan sangat hati-hati Setelah mendengar tawaran Jay dan Jolie Sunny tertarik untuk menyamar menjadi Jolie Dan mengerjai keluarga Tuan Cintu Kapur Sekalipun Sunny setuju Jay dan Jolie harus berhati-hati Karena Sunny dan Max adalah musuh bebuyutan Mereka berdua tidak boleh bertemu satu dengan yang lain Karena hal itu bisa menggagalkan rencana Jay dan Jolie Dulunya Max dan Sunny sebenarnya teman akrab Ketika di bangku kuliah Max memiliki kekasih bernama Sonia Sonia tertarik kepada Sunny dan ia menggodanya Ketika Max memergoki mereka Sonia justru memfitnah bahwa Sunny yang menggoda dirinya Sejak saat itulah persahabatan antara Max dan Sunny Berubah menjadi kebencian dan balas dendam Sunny menyamar menjadi Jolie putra Tuan JD Ia didampingi oleh Jolie yang asli Sebagai pengawal sekaligus sopir pribadinya Tuan Cintu senang mendengar kehadiran Sunny Karena ia mengira jika Sunny adalah Jolie Anak Tuan JD yang super tajir Cintu kemudian menawarkan rumahnya sebagai tempat pelarian Sunny Ketika masuk ke dalam rumah Hena mengira jika Sunny adalah petugas yang dikirim Untuk memeriksa dokumen penelitian milik Hena Hena segera membawa Sunny masuk ke dalam ruangan kerjanya Di saat bersamaan Hena ditelepon oleh temannya Teman Hena berkonsultasi tentang anjingnya yang sakit Hena kemudian berkata Dia mungkin kepanasan Lepaskan pakaiannya Sekarang baringkan di tempat tidur Sunny salah paham Ia mengira jika Hena berbicara kepada dirinya Sunny dengan antusias membuka celananya Dan berbaring di tempat tidur Setelah itu Hena meminta agar anjing temannya Menggonggong dengan lantang Untuk memastikan bahwa anjingnya baik-baik saja Dan seketika Justru Sunny yang melolong Hena merasa kesal dengan sikap Sunny Ia kemudian berniat mengerjai Sunny Dengan memintanya mencabut gigi binatang kesayangannya Yang bernama Vivi Vivi ternyata seekor buaya Sunny dan Jolie ketakutan Beruntung Sunny cerdas Ia memberikan obat tidur kepada buaya itu Saat Vivi tertidur Sunny berhasil mencabut giginya Tetapi seketika Vivi terbangun Dan menggigit bokong Jolie Sementara itu Max berjanji kepada Bobby Bahwa ia tidak akan menggunakan kulit hewan Sebagai aksesoris Maupun pakaian Bobby tidak percaya Ia kemudian meninggalkan Max Setelahnya Max berpura-pura sok ramah Dengan binatang peliharaan Bobby Yang bernama Nagraj Tetapi Max justru digigit oleh Nagraj Tidak hanya menggigit Max Nagraj juga menggigit Jay Akibat ketakutan terhadap ular dan buaya Mereka semua berlari keluar rumah Dan disaat itulah Sunny akhirnya bertemu dengan Max Mereka kemudian saling serang satu dengan yang lain Tetapi Jolie dan Jay segera melerai Mendadak keluarga Cintu Kapur Dan Dabu Kapur Berdatangan Dan saling cekcok mulut Demi membela calon menantu mereka masing-masing Hena dan Bobby Tidak mau menikah dengan jodoh pilihan ayah mereka Cintu dan Dabu Bersikeras memaksa kedua putrinya Untuk berkencan dengan Jolie palsu Hena dan Bobby akhirnya menuruti keinginan sang ayah Saat kencan di kapal Hena dan Bobby Menyusun siasat untuk menolak Jolie palsu secara halus Hena dan Bobby adalah aktivis perlindungan hewan Hena mengaku siap berkencan dengan Sunny Jika Sunny bisa membuatnya memenangkan penghargaan untuk perlindungan satwa tahun ini Caranya adalah Sunny harus menculik Bobby Agar Bobby tidak bisa ikut sayembara itu Di luar dugaan Bobby juga memikirkan hal yang sama Ia meminta Max menculik Hena Tetapi Rencana itu tidak berjalan mulus Bobby dan Hena pingsan akibat obat bios Yang diberikan oleh Max dan Sunny Dan bahkan Max dan Sunny juga ikut pingsan Akibat saling membios satu dengan yang lain Mereka terbawa sekoci kapal Dan terdampar di sebuah pulau tanpa penghuni Saat terbangun Hena dan Bobby bertengkar hebat Sementara Sunny dan Max Mereka lebih teragis lagi Sunny dan Max berkelahi dan rebutan pistol Yang membuat pistol itu meletus Dan menembak sekoci yang mereka naiki Alhasil sekoci itu bocor Setelah pertengkaran itu Hena dan Bobby kelaparan Mereka meminta bantuan Sunny dan Max Untuk mencari sesuatu yang bisa dimakan di pulau itu Sunny dan Max akhirnya menemukan sebuah kelapa Tetapi mereka saling rebutan Yang membuat kelapa itu hancur dipukul oleh Max Dan setelahnya mereka berdua justru bertarung Pertarungan mereka tidak mengenal tempat Kali ini mereka berada di sebuah tebing Max terjatuh Tetapi Sunny segera menolongnya Max akhirnya sadar Jika Sunny masih menyayangi dirinya Mereka kemudian mau berdamai Dan kembali bersahabat Dua sahabat lama ini Berpelukan dalam nuansa girang Yang berlebihan dan sejurus kemudian Ternyata ada hikmah dibalik tragedi itu Karena di sisi pulau yang lain Terdapat sebuah resort Max dan Sunny akhirnya bisa makan sepuasnya di sana Mereka membayar dengan mencuri dompet pengunjung yang ada Dan ternyata Jolly dan Jay juga ada di resort itu Karena mereka sedang melakukan sesi pemotretan Sementara di sisi pulau yang lain Hena tertusuk duri Dan Bobby membantu mencabut duri itu Hal sederhana inilah yang pada akhirnya Membuat mereka berdua berdamai Max dan Sunny mengerjai Hena dan Bobby Mereka berpura-pura kelelahan setelah menempu jarak 500 km Hanya untuk memetik apel demi Hena dan Bobby Tidak hanya itu Max dan Sunny juga memberikan kekasih mereka bunga mawar Hena dan Bobby terkesan dengan pengorbanan kekasih mereka Alhasil Hena dan Bobby mau menerima cinta Sunny dan Max Setelah itu Mereka dijemput pulang oleh Jay dan Jolly Menggunakan speedboat Tuan Dabu ingin Sunny segera bertunangan dengan anaknya Sunny juga diminta untuk menelpon ayahnya Guna memberitahu rencana pertunangan itu Sunny dengan santui menelpon temannya Max Dan berbicara seolah-olah Max adalah ayahnya Sunny membohongi Tuan Dabu dengan berkata Apa? Ayah tidak merestui pertunanganku? Jika demikian Aku akan menetap di sini dan tidak akan pulang ke rumah kita ayah Setali tiga uang Max juga berpura-pura menelpon ayahnya di depan Tuan Cintu Max bersandiwara seakan-akan Ayahnya tidak setuju dengan pertunangan dirinya Tuan Cintu dan Dabu tertipu Mereka akhirnya melangsungkan acara pertunangan Sunny dan Max Sekalipun tanpa dihadiri oleh Tuan JD Malam harinya Jolie menyampaikan cerita yang mengejutkan Dahulu kala di Ganggapur, India Ada seorang perampok yang sangat ditakuti Dia adalah Jaga Jaga memiliki teman seorang komisaris polisi Yang bernama Batuk Patel Tuan Batuk Patel meminta Jaga sahabatnya Untuk menyerahkan diri demi persahabatan mereka Jaga akhirnya menyerahkan diri Sebagai pengikat sumpah pertemanan mereka Jaga dan Batuk menjodohkan putra dan putrinya Dan ternyata ayah Jolie atau Tuan JD Adalah Jaga si perampok Setelah keluar dari penjara Ia menjadi pengusaha sukses di kota London Jaga merahasiakan identitas masa lalunya Dan Jolie adalah anak yang telah ia jodohkan Dengan putri Batuk Patel Jolie tidak ingin ayahnya tahu Jika Max dan Sunny Menyamar sebagai dirinya Dan menikah dengan orang lain Jika mereka ketahuan Maka tabiat ayah Jolie sebagai kriminal Pasti tidak bisa terbendung Ia bisa kembali menjadi jahat Dan mempunuh mereka Max bertunangan dengan Bobby Sementara Sunny bertunangan dengan Hena Tuan Cintu ingin memberikan kejutan kepada Sunny Dengan membawanya ke rumah Tuan JD Saat melihat kehadiran mereka Pembantu Tuan JD yang bernama Patil Salah kaprah Ia mengira jika Jolie yang bertunangan dengan Hena Ia segera melapor kepada majikannya Cintu mendorong Sunny Agar meredakan amarah Tuan JD Sunny mengaku jika dirinya adalah Sopir Jolie Ia meminta restu Tuan JD Untuk hubungan anaknya Jolie dan Hena Sunny jago dalam hal negosiasi Berkat rayuan mautnya Amarah Tuan JD akhirnya reda Dan ia mau memberikan restu Kepada Jolie dan Hena Patil merasakan ada yang aneh Dengan Sunny Ia memergoki Sunny Sedang mencumbui Hena Patil kemudian berkata Astaga Jolie yang bertunangan Kenapa sopirnya yang berbulan madu Patil mengira jika Hena selingkuh dengan Sunny Ia segera lapor kepada Tuan JD Beruntung Jolie melihat Patil Dan mengetahui niat busuknya Ia segera meminta Sunny keluar dari kamar Hena Saat Tuan JD datang ke sana Ia tidak menemukan Sunny di kamar itu Tuan JD merasa jika Patil berbohong Dan mempermainkan dirinya JD kemudian menampar Patil Tidak puas hati Kali ini Patil melapor kepada ayah Hena Saat membukakan pintu Tuan Cintu justru menemukan Hena Sedang berduaan dengan Sunny Lagi-lagi Patil dikira berdusta Dan ia kembali ditampar Keesokan harinya Hena diminta ayahnya untuk mengantarkan kopi Kepada tunangannya Sunny Kebetulan disana Sunny dan Jolie berdiri bersamaan Tidak hanya itu Tuan JD juga ada disana Dan ia siap menyaksikan Kepada siapa Hena akan memberikan kopinya Patil terlihat senang Dan sangat bersemangat Kecurigaannya terhadap Sunny Akan segera terjawab Dalam hitungan detik Tetapi Sejurus kemudian Kopi itu justru tumpah Yang membuat mereka Tidak sempat melihat Kepada siapa Hena akan memberikan kopinya Masalahnya semakin ribet Kali ini Tuan Dabu Membawa Max Dan tunangannya Bobby Ke rumah Tuan JD Sunny dan Jolie Panik Karena saat ini Ada dua Jolie palsu Di rumah itu Setelah itu Tuan JD datang Ajaibnya Tuan JD Justru mempersilahkan Dabu Max Max dan Bobby Masuk ke rumah itu Dengan ramah Ternyata Sesaat sebelum Tuan JD keluar Menemui Dabu Sunny terlebih dahulu Mendatangi JD Dan mengatakan bahwa Max adalah teman Jolie Max datang Membawa tunangannya Untuk menumpang Di rumah Jolie Konon Pertunangan Max Tidak direstui ayahnya Sehingga Max Diusir keluar dari rumah Simpati dengan nasib Max Tuan JD Akhirnya Menyambut kedatangan mereka Dengan ramah Dan mempersilahkan Max dan tunangannya Untuk tinggal di rumah itu Cintu ketemu Dabu Di rumah tersebut Mereka Masing-masing bersikukuh Bahwa anaknya Akan menikah Dengan anak miliarder Tuan JD Yang bernama Jolie Max dan Sunny Kembali harus berbohong Max Mengaku bahwa Sunny Adalah kakak tirinya Karena Tuan JD Punya hubungan gelap Dengan pembantunya Dan Sunny Adalah anak dari Perselingkuhan itu Begitu juga sebaliknya Sunny berbohong Kepada Tuan Cintu Dengan mengatakan Bahwa Max Adalah adik tirinya Hasil perselingkuhan Ayahnya Mendengarkan hal itu Cintu Merasa senang Ia berpura-pura Simpati terhadap Nasib Dabu Karena Putri Dabu Akan menikah Dengan anak haram Begitu juga sebaliknya Dabu juga bersimpati Karena Putri Cintu Akan menikah Dengan anak haram Tuan JD Jolly punya kekasih Seorang model Yang bernama Jello Jello Sengaja bermesraan Dengan pria lain Yang bernama Sosa Setelah Jello Mengetahui Jika Jolly Sudah bertunangan Jolly tidak terima Ia berniat Memukuli Sosa Tetapi Sosa ternyata Seorang bos mafia Ia memiliki Banyak anak buah Yang siap Menghajar Jolly Max datang ke TKP Untuk membantu Jolly dan Jay Max Memukuli Anak buah Sosa Tetapi Ia justru Diserang dari belakang Beruntung Saat Max Akan segera Dihabisi Sunny Datang menolong Tuan Sosa Mengerahkan Seluruh anak buahnya Untuk menyerang Mereka berempat Kini Max Sunny Jay Dan Jolly Bahu-membahu Mengatasi Mereka semua Setelah mengalahkan Anak buah Sosa Jolly Berusaha Menyakinkan Jello Bahwa ia tidak Bertunangan Dengan siapapun Jello Hanya mau Percaya Jika Jolly Mau menikahi Dirinya Mereka Kemudian Membawa Jello Ke rumah Tuan JD Sunny Berbohong Kepada Tuan JD Ia mengaku Dirinya Yang ingin Menikah Dengan Jello Tentu saja Tuan JD Mersetui hubungan Mereka Dan Mengizinkan Jello Tinggal Di sana Batuk Patel Menelepon Tuan JD Ia akan Datang ke Kota London Dan membawa Anaknya Agar Dinikahkan Dengan Anak JD JD Kebingungan Tetapi Sunny Berjanji Bahwa ia Bisa Membereskan Semua Masalah Ini Jolly Dan Jay Bertugas Menjemput Batuk Patel Dan putrinya Di bandara Ternyata Anak Tuan Batuk Patel Adalah Parul Kekasih Jay Jolly Dan Jay Kemudian Membohongi Tuan Patel Jay Mengaku Jika dirinya Adalah Jolly Anak Tuan JD Sedangkan Jolly Ia menyamar Menjadi Sopir Pribadi Jay Parul Mengira Jika Jay Adalah Jolly Anak Tuan JD Ia Merasa Sangat Senang Karena Ternyata Mereka Berdua Dijodohkan Tuan JD Sangat Khawatir Ia Takut Anaknya Ketahuan Sudah Bertunangan Dengan Gadis Lain Sementara Sahabatnya Batuk Sangat Bersemangat Ia bahkan Menetapkan Tanggal Pernikahan Jolly Dan Parul Hanya Ada Satu Cara Untuk Membatalkan Pernikahan Anak Tuan Batuk Dan Tuan JD Yaitu Dengan Membuat Mereka Berdua Saling Bermusuhan Kebetulan Batuk Dan Patel Adalah Duda Jadi Max Dan Sunny Ingin Merusak Hubungan Persahabatan Mereka Dengan Bantuan Seorang Wanita Yang Bernama Anarkali Sunny Berusaha Membuat Tuan JD Jatuh Cinta Kepada Anarkali Begitu Juga Max Ia Memancing Tuan Patel Agar Tergila-gila Kepada Wanita Yang Sama Yaitu Anarkali Anarkali Memainkan Sandiwara Sempurna Ia Menggoda Kedua Duda Itu Dan Berhasil Menaklukkan Hati JD Dan Batuk Setelah Itu Anarkali Mengadu Domba Keduanya Hubungan JD Dan Patel Akhirnya Retak Mereka Membatalkan Perjodohan Parul Dan Joli Setelah Terbakar Amarah Tuan Batuk Patel Memilih Pergi Parul Merasa Sedih Ia Segera Menghampiri Jay Jay Mengatakan Bahwa Ia Tetap Akan Mencintai Parul Sekalipun Perjodohan Itu Batal Di Saat Itulah Tuan JD Melihat Parul Menghampiri Jay Dan Ia Berpikir Jika Jay Selingkuh Dengan Sopir Joli Agar Menjatuhkan Martabat Keluarga Patel Tuan JD Kemudian Merestui Hubungan Jay Dan Parul Setelah Itu Ia Mengumumkan Bahwa Tanggal 15 Agustus Joli Akan Menikah Yang Membuat Tuan Cintu Dan Dabu Merasa Senang Jiwa Matre Mereka Bergejolak Pernikahan akan Segera Digelar Hadir Di acara Tersebut Adalah Pangiran Charles Dari Kerajaan Inggris Empat Mempelai Wanita Siap Disunting Oleh Empat Mempelai Pria Saat Acara Akan Segera Dimulai Patel Juga Datang Ke TKP Ia Membeberkan Masa Lalu JD Di Depan Semua Orang Patel Tidak Mau Anaknya Menikah Dengan Mantan Perampok Seperti JD JD Tidak Mau Kalah Ia Membongkar Aib Bahwa Anak Batuk Patel Tidak Dinikahkan Dengan Anaknya Joli Melainkan Dengan Sopir Pribadinya Yang Bernama J Batuk Tidak Percaya Ia Segera Membuka Penutup Wajah Mempelai Pria Yang Bersanding Dengan Putrinya Dan Ternyata Pria Itu Memang J Bukan Joli Setelah Itu Dabu Dan Cintu Juga Ikut Ikutan Mereka Membuka Penutup Wajah Calon Pengantin Anak Mereka Semua Kebohongan Itu Akhirnya Terkuak Di Saat Itulah Joli Yang Asli Mengaku Dan Menjelaskan Semua Yang Terjadi Tuan Cintu Dan Dabu Meradang Mereka Menyeret Putrinya Dari Ruangan Itu Hena Dan Bobby Menolak Keinginan Ayah Mereka Mereka Tetap Ingin Menikah Dengan Mendengar Ucapan Bobby Tuan Dabu Berniat Menampar Anaknya Tetapi Adiknya Cintu Menghentikan Aksinya Itu Cintu Sadar Jika Selama Ini Ia Selalu Mementingkan Harta Dan Mengabaikan Hubungan Persaudaraan Ia Dan Dabu Kata-kata Bobby Menyadarkan Cintu Cintu Kemudian Meminta Maaf Kepada Abangnya Dabu Mereka Berdua Akhirnya Saling Bermaap-maapan Jaga Menggila Setelah Harga dirinya Dipermalukan Di depan Orang Banyak Ia Mengambil Senapan Dan Menembak Semua Orang Berhamburan Untuk Menyelamatkan Diri Ketika Orang-orang Bersembunyi Di saat Itu Pula Pembantu Jaga Yang Bernama Patil Memberitahu Dimana Posisi Mereka Yang Membuat Jaga Dengan Mudah Mengetahui Keberadaannya Mereka Semua Bersembunyi Di belakang Jaga Agar Tidak Ketahuan Patil Yang Suka Mengadu Ditutup Mulutnya Supaya Diam Patil Berhasil Meloloskan Diri Ia Segera Memberitahu Kembali Posisi Orang-orang Itu Jaga Siap Menembak Tetapi Ia Kehabisan Peluru Setelah Pelurunya Terisi Kembali Jaga Memburu Mereka Semua Bahkan Saat Pangiran Charles Membujuk Sekalipun Jaga Tetap Menembak Jaga Bahkan Meminta Shani Keluar Dari Persembunyiannya Ia Ingin Menebak Shani Sebagai Peringatan Jaga Menembak Ke udara Dan Tembakannya Itu Membuat Lampu Hias Di Atas Kepalanya Retak Dan Siap Jatuh Menimpa Jaga Dan Sejurus Kemudian Shani Sani Tertembak Jaga Namun Ia tetap Memilih Menyelamatkan Jiwa Jaga Jaga Berterima Kasih Dan Ia Berhutang Nyawa Kepada Shani Ia Menyadari Kesalahannya Dan Siap Merestui Pernikahan Tersebut Dan Film Pun Berakhir Tersebut